Keren, keren, kamu keren banget Oke Jangan terlalu, jangan terlalu Jangan terlalu, jangan terlalu Jangan terlalu, jangan terlalu Oke, siap Grego, boleh? Komentarnya hari ini gimana? Permainan yang Sangat gak memuasai dari aku Aku sendiri gak buat dengan penampilan aku Tapi, ada Ada catatan baik juga, karena di game kedua Aku, walaupun udah tertinggal aja Aku masih memaksa, dan itu adalah Hal yang memang harus aku tunjukkan dengan Pertandingan yang gak bagus di game pertama Cuma harus diakui, lawan Tadi susah banget untuk dimatikan Kayak udah berapa kali aku mengatur, dan aku rasa Itu boleh bisa mati, tapi lawan masih Masih bisa mengembalikan, dan Apresiasi juga untuk lawan Dengan tour yang cukup banyak di beberapa minggu ini Dia masih bisa ada dalam kondisi yang Sangat baik dibandingkan aku Kondisi yang terangkap Kondisi yang terangkap Kendalanya apa sih? Kendalanya sebetulnya gak ada Karena ini delapan besar Aku berpaket untuk Masuk di sebetulnya Jadi aku rasa Pressure itu ada di diri aku Dan dengan kekalahan game pertama Yang cukup jauh, aku rasa itu membuat Percaya diri lawan makin tinggi Jadi di game kedua dia Mereka masih enak untuk Masih enak untuk mengatur Game kedua dia Sebenernya kan di Singapura Walaupun itu di water final Kemalian kan semua Jadi kalau yang sekarang itu Ada pesulitan tersendiri Atau yang berbeda Yang berbeda yang berbeda Yang berbeda yang berbeda Sejujurnya sama-sama bagus Jadi di Singapura juga main bagus Cuma bedanya di pertandingan kali ini Bisa dibilang Ini adalah evaluasi yang dia Dia kerjakan dengan patiknya Sehingga dia Bisa mengubah kolam permainan Dan itu Gak mengenakan untuk aku Dan Apa ya Selain itu Mungkin perbedaannya Di aku sendiri Mungkin kayak Faktor-faktor yang Melan teknis saja Mungkin terlalu Tadi terlihat Berapa kalian menepuk-menepuk kaki Apakah itu ada kaitannya Dengan cenderanya? Oh enggak enggak Aku menepuk kaki Supaya aku cepat sadar Kalau aku melakukan kesalahan sendiri Karena Kesalahan sendiri itu kan Jadi aku Tadi mencoba mengingatkan diri aku Untuk Bisa-bisa dengan Seperti itu tadi Grego Setelah ini kan Berarti persiapan untuk Olimpian Begitu ini Olimpian ke-2mu Sebelumnya kan di Tokyo Kita dalam kondisi Covid begitu ya Nah kalau untuk sekarang Persiapannya Apa sih yang spesifik Georgie? Melihat Pertandingan Dan melihat Lakan-lakan aku Terus melihat hasil-hasil Pertandingan aku Pastinya banyak Atlet Dan pelatih yang sudah Mempelajari aku juga Mempelajari Pastinya aku ingin Dengan waktu yang Bisa dibilang cukup Malah sebulan Untuk mempersiapkan ini Pastinya aku ingin Mempersiapkan banyak Aku ingin Melaikkan Fisik aku Dan Karena bersyukurnya Puji tang Cider aku udah Makin membaik sekarang Dari lutut Dan semuaku Udah mulai membaik Jadi aku pasti ingin Press ke fisik Dan juga Mungkin seperti tadi Kalau Ada beberapa Pelawan-pelawan yang Emang aku Enggak suka Atau Enggak cocok Jadi moga-moga aku harus Suka gitu Karena Pastinya lawan Membaca kan Dan pasti menerapkan Pelawan-pelawan yang sama Saat pertandingan aku Jadi pastinya aku akan Mengubah itu dengan Dibiasakan di latihan siap Maksudnya Enggak suka Enggak suka Maksudnya Artinya akan banyak teknis ya Berarti ya Oke sih Teknik dan mental sih Pastinya Menghadapi olimpiade kan Pertandingan besar Dan aku sekarang Maksudnya Di posisi yang sekarang Aku Mungkin bukan dari orangnya Tapi dari diriku sendiri Yang mengaktifkan juga Yang Baik gitu ya Jadi Ya pastinya Banyak ini Oke siap Thank you Terima kasih